Dan pemirsa kita menuju Sulawesi Selatan, tawuran antar mahasiswa di Makassar kembali terjadi. Dua kelompok mahasiswa saling lempar batu dan melontarkan anak panah. Tawuran antar mahasiswa ini terjadi pada kamis petang kemarin antara mahasiswa Fakultas Teknik Unismu dan mahasiswa asal Paloko. Mereka saling lempar batu dan benda tumpu lainnya di Jalan Talasa Palang 1 Rapucin di Makassar. Diduga bentrok terjadi disebabkan dendam lama. Polisi yang tiba langsung melerai kedua kelompok mahasiswa. Dari lokasi, polisi mendapati sejumlah anak panah yang digunakan mahasiswa. Usai bentrokan, polisi mengledah sejumlah pemuda yang melintas. Jadi, bahwa benar tadi, terjadi penyerangan di kampus Unismu, Makassar. Yang diduga orang yang tak dikenal itu, tapi ada informasi bahwa masih Sokolopo. Sementara kita melakukan pengejaran dan menemukan beberapa busur yang pelakunya melarikan diri. Ini ada kembangan? Untuk sementara belum ada korban. Tapi tadi mereka seram pakai apa dia? Mereka seram pakai busur, tapi seketika itu kita langsung ke TKP. Akhirnya dia membebarkan diri.